Intro Perjalanan guru penggerak dimulai dengan tahap seleksi dan rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Beragam kegiatan dilakukan ke Mendikbud dalam mengintervensi guru demi peningkatan pengetahuan. Arahan dan pemaparan materi kedua disampaikan oleh Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Suhartati, SPD, MPSI. Tati merasa bangga kepada seluruh guru penggerak khususnya yang ada di kota Surabaya. Hal ini karena guru penggerak memiliki kekuatan penuh untuk memberikan dukungan kepada P4TK dan memberi ruang untuk lebih maju dalam dunia pendidikan. Tujuan dari simposium ini untuk mensosialisasikan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi untuk menetapkan pengurus komunitas guru penggerak daerah, menyusun rencana kerja komunitas guru penggerak, dan membahas sinergitas pemerintah daerah dengan komunitas guru penggerak. Tati juga menyampaikan bahwa guru penggerak sebagai insan perubahan yang mentransformasi pendidikan ke arah lebih baik. Bagaimana kualitas pendidikan di Jawa Timur kata beliau merata, tidak hanya di kota, tapi bagaimana juga di daerah pedesaan, daerah pegunungan, daerah kepulauan, semua sama-sama kualitasnya bagus. Bagaimana bisa bagus? Maka nanti tugasnya adalah seorang guru penggerak. Guru penggerak itu sejatinya adalah bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk lebih maju, lebih baik, dan bisa menggerakkan guru-guru yang ada di sekitarnya, guru-guru yang ada di nonjau di sana, yang belum masih dilatih menjadi guru penggerak atau yang belum lolos. Kalau penjeningan belum bisa menggerakkan semua komunitas guru yang ada, utamanya di Jawa Timur, maka gerakan panjeningan belum melesak. Nah, apalagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sangat apresiasi sekali kepada guru penggerak. Sangat bangga dengan guru penggerak. Walaupun khusus Provinsi Jawa Timur yang menjadi kewenangannya masih baru, yang angkatan pertama baru 8, angkatan kedua baru 26. Tetapi kami yakin dengan adanya kolaborasi yang bagus, antara DIGDAS dengan SMA dan SLB, itu akan menjadi melesak untuk Jawa Timur. Maka kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebetulnya sudah terbangun sinergisitas antara guru penggerak dengan Pemprov, yang sudah dilakukan oleh kami oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, hari yang pertama, sinergisitas yang sudah kita bangun. kami ikut membantu mendisiminasikan terkait dengan sosialisasi guru penggerak, bagaimana memotivasi guru-guru kita untuk selalu ikut seleksi guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Ini terbukti ternyata dari hasil catatan kami itu tambah banyak yang ikut, walaupun yang lolos masih memang sesuai dengan kriteria yang sangat tetap, tidak apa-apa. Yang penting keinginan dulu untuk mereka ikut, itu salah satu bukti bahwa beliau atau mereka itu ingin maju bersama-sama. Arahan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Insinyur Yusuf Masruh MM. Ia menjelaskan tentang kelebihan sebagai guru penggerak. Ialah mampu memberikan suatu perubahan dinamika belajar pada siswa, dengan membuat metode pembelajaran yang sifatnya menyenangkan, dan berpusat kepada siswa atau dalam era sekarang adalah merdeka belajar. Selain itu, syarat ketentuan untuk menjadi Kepala Sekolah harus lulus dari pendidikan guru penggerak, serta mengikuti materi cakep atau calon kepala sekolah. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demi mencapai visi tersebut, tentunya guru harus memiliki nilai yang melekat dalam dirinya. Yusuf Masruh juga menyampaikan arah program pendidikan adalah mampu memberikan invertensi guru, serta fokus peningkatan pengetahuan merdeka belajar. Namanya guru, saya ingat Bu, ini mungkin ada yang sama dengan saya, nasibnya bagus naik kelas. Dulu namanya guru bantu, sekarang naik kelas menjadi guru penggerak. Lalu sama saja. Ini udah-udah itu, saya ingat betul dulu ada guru bantu. Ada ya teman-teman yang guru bantu sini? Nah ini, ini kan naik kelas, jadi guru penggerak. Ini Pak, Bu harapan kami, nanti Bapak Besar mati, satu, saya mohon bantuan. Tadi saya bilang sama Pak Kapus, Pak kelebihan guru penggerak itu apa? Kalau teknis kan tadi sudah sampaikan beliau berjuang. Satu, memang harapannya apa? Nanti kita sebagai inovasi, sebagai teladan, sebagai aktif kreativitas. Kreativitas yang memang harapan kita memang nanti sama dengan beliau-beliau. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk teman-teman kita, untuk anak-anak kita. Bapak Besar mati, ini pas timingnya pas saya diberi anak yang baru, pas PTM juga baru. Anak-anak di PTM ini, Bapak Besar mati, nampaknya saya keliling memang sudah lepas atau kurang yang namanya teladan. Teladan, di saat jaring teladannya mungkin bukan figur-figur jaringan, tapi saya juga figur-figur jaringan lainnya. Kemarin saya buyankan jaringan semua, harapan kami, nanti Bu teladan ini bisa untuk diri kita maupun anak-anak diri kita semua. Yang berikutnya Pak, Bu saya juga menyampaikan, saya terima kasih banyak. Selain itu jaringan punya kesempatan untuk menjadi pengelola atau kepala sekolah di sehitungan pendidikan jaringan semua. Harapan kami, Pak, Bu, ya memang yang amanah, amanah itu apa, bersyukur yang intinya apa, tidak nanti W.A. Pak Roni, lupa aku habis lurus penggerak. Nah, ini kan repot. Paham ya, Bu? Jadi kalau semua nanti yang menunggu memang waktunya, izin Pak, Bu, soalnya takut saya, kalau teman-teman nanti ini nggak saya sampaikan, saya yakin. Yang menunggu, Pak, ini kan saya sudah lurus penggerak, kenapa saya kok nggak dirubah-rubah jadi kepala sekolah, ya? Tidak pernah nanti. Semua itu, Pak, Bu, pengalaman, mungkin Bu, Bu, pengalamannya lebih. Semua memang sarana kita harus dilengkapi dulu. Setelah itu kita kembali doa, seperti yang saya sampaikan tadi malam. Doa itu 80%, 20%-nya eh, tiap. Saya takut saya, Bu, ini kalau nggak saya sampaikan, Pak Roni nanti dari rumah ke BWH, Pak, urutan ku nomor biro, lah, reman, nanti. Terima kasih telah menonton!